Pulau Rempang di Provinsi Kepulauan Riau digadang-gadang menjadi kawasan ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai 381 triliun rupiah. Nah proyek ini juga telah ditetapkan masuk ke dalam daftar program strategis nasional tahun 2023. Dan berikut kita akan mengulas rekam jejak pengembangan proyek Rempang Eco City yang kami himpun dari berbagai sumber. Yang pertama kita lihat bahwa rencana pengembangan kawasan Rempang Kepulauan Riau ini dimulai pada tahun 2004 atau kurang lebih sekitar 19 tahun yang lalu begitu ya. Mengutip detik.com saat itu Badan Pengusahaan Batam dan juga PT. Makmur Elok Graha ini melakukan perjanjian untuk pengembangan kawasan Rempang dengan luas sekitar 17 ribu hektare. Nah ini artinya mencakup seluruh wilayah Pulau Rempang yang memang kita tahu luasnya adalah sekitar 16 ribu 583 hektare. Nah namun pengembangan proyek ini pemirsa terhenti selama 18 tahun terhenti karena persoalan dokumen. Proyek pengembangan kawasan Rempang ini mulai kembali dilanjutkan pada tahun 2023 di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga sudah mengeluarkan surat keputusan terkait perubahan kawasan hutan dengan luas sekitar 7.560 hektare pada tahun 2018. Lalu selanjutnya kita lihat bahwasannya program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPB-PB ini diluncurkan pada tanggal 12 April 2023. Nah mengutip situs Kemenko Perekonomian Pulau Rempang ini akan dijadikan kawasan industri perdagangan hingga wisata yang terintegrasi sehingga bisa meningkatkan daya saing Indonesia ini dari Singapura dan juga Malaysia. Nah inilah investasi terkait proyek ini ditaksir mencapai 381 triliun rupiah hingga tahun 2080. Nah ini juga diperkirakan dapat menyerap sekitar 306 ribu tenaga kerja. Terkait hal ini pemerintah juga menetapkan proyek pengembangan Rempang Eco City masuk ke dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023. Nah aturan ini disahkan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melalui Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023 pada 28 Agustus 2023 yang lalu. Nah Permenko ini memuat tentang perubahan ketiga atas peraturan Menko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Nah selanjutnya kita akan lihat bahwasannya pengembangan kawasan Rempang ini juga telah diminati investor sebenarnya dari Tiongkok. Nah kita akan lihat mengutip dari CNBC Indonesia.com pada bulan Juli lalu. Juli 2023 ini pemerintah telah mendapatkan komitmen investasi dari perusahaan asal Tiongkok yakni Xinyi International Investment Limited senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 175 triliun rupiah. Nah menurut Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bahli Lahadalia investasi ini digunakan untuk mengembangkan ekosistem rantai pasok industri kaca serta industri kaca panel surya. Nah proyek ini juga menargetkan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 35 ribu orang. Di mana Xinyi Group sendiri ini telah memiliki pabrik kaca terintegrasi terbesar di dunia yang ada di Tiongkok dan Indonesia ini diproyeksikan akan menjadi lokasi pabrik terbesar kedua. Terima kasih telah menonton!